Polda Kalbar mengembalikan sejumlah barang bukti berupa kendaraan bermotor dan mobil kepada korban selaku pemilik. Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang pelakunya berhasil ditangkap pihak kepolisian belum lama ini. Polda Kalbar Irjen Polidi Haryono mengapresiasi korban yang langsung melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Dalam penyerahan barang bukti, satu di antara korban adalah Aulia, seorang siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya yang aksinya sempat viral di media sosial antara keberaniannya melawan pelaku yang akhirnya ditangkap oleh warga yang ikut membantu. Selamat siang semuanya, hari ini pertama kita akan menguji dari ekstasi, kita ambil sedikit. Oh ditabrak, berarti sudah di jalan waktu itu? Sekol dari kamu, ya. Oh, terus melawannya spontanitas? Semoga masyarakat lainnya bisa dilihat di sini, ekstasi, jadi pembelajaran gitu ya? Dari Kota Pontianak, Robi, kontributor Berkanus TV. Dari Kota Pontianak, Robi